Selebgram Fuji kegirangan usai mengetahui punya, kembaran, belum lama ini viral sosok drum major perempuan dari Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara yang dibilang mirip dengan Fuji. Tak hanya warganet yang merasakan hal itu, Fuji juga merasa dirinya begitu mirip dengan sosok drum major perempuan tersebut. Melansir dari salah satu akun gosip pada minggu, 18 Agustus 2024, menampilkan seorang perempuan yang menunjukkan bakatnya dalam memimpin marching band pada acara Karnaval Hood R.I.K. 79. Fuji-nya Padang Lawas, haha, tulis keterangan video tersebut. Sontak para netizen langsung menandai akun Fuji. Tak berselang lama, mantan Tarik Halilintar tersebut menyadari ia begitu mirip dengan sosok drum major tersebut. Kayak beneran lagi lihat diri sendiri, tulis Fuji sambil memperlihatkan video viral itu. Hal itu pun tak luput dari komentar netizen. Ciri-ciri baik gak gengsi dimirip duain orang, komentar netizen. Fuji ini baik kau sejauh aku mengikuti beritanya. Aku bukan fansnya, tapi salut aja sama dia. Komentar lainnya. Mudah duaan rezekinya seperti Fuji juga ya, amin. Dan, sahut lainnya, selain itu Fujianti Utami Putri atau Fuji tidak segan menegur Galaskai yang masih berumur 4 tahun. Bukan tanpa sebab, Fuji bersikap tegas karena keponakannya itu kedapatan makan coklat. Saat itu, Fuji tengah merayakan ulang tahun ibundanya, Dewi Zuryati bersama keluarga di ruang makan. Tiba-tiba Galaskai meminta coklat di kue ultah omanya. Saat itu, Fuji tengah merayakan ulang tahun ibundanya, Dewi Zuryati bersama keluarga di ruang makan. Tiba-tiba Galaskai meminta coklat di kue ultah omanya. Tak berselang lama, Fuji menyela. Selebgram berusia 21 tahun itu membolehkan Gala makan coklat, tapi tak banyak-banyak dan harus sikat gigi. Sikat gigi ya, habis ini, setengah aja ya, coklatnya, gak boleh banyak-banyak, pesan Fuji. Galaskai yang asyik menikmati coklat di tangannya terlihat menganggukkan kepala sambil mendengarkan omongan Fuji. Sementara itu, kakak Fuji, Franz Faisal dibuat heran dengan kelakuan adiknya. Fuji lantas menjelaskan kalau gigi Gala bolong, jadi harus mengurangi makanan manis. Giginya bolong dah, ini udah ditambal 4 kali, kata Fuji. Jadi sebenarnya uti curhat udah Franz, biar dibantuin gitu, timpal pria dibalik kamera. Mendapat sentilan seperti itu, Fuji mengakui kalau dirinya sudah lelah karena sering bolak-balik mengantar Galaskai ke dokter Gigi, sehingga dia meminta pengertian kepada anggota keluarga yang lain. Gue tuh curhat, tolonglah gue udah capek banget sih. Nambelin gigi dia, nganterin, nungguin 2 jam. Tolonglah, jangan ada yang ngasih dia coklat sama gula lagi, tuturnya dengan nada kesal. Tolonglah netizen, emang kenapa sih gak dikasih coklat, gak dikasih es krim, capek nunggu ke dokter giginya. Dia juga nangis, sambungnya. Sikap tegas Fuji keputra mendiang Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah itu disorot netizen. Banyak yang memberikan dukungan. Relate banget sama uti. Mana harga nambal gigi anak 2 kali lipat dari nambal gigi dewasa padahal giginya cuma seupil, kata netizen. Salut si sama Fuji dia sesayang itu sama Galah, tulus banget, puji yang lain. Jiwa uti udah kayak. Terima kasih telah menonton.